Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya Ustaz Mancoi im 312-100-16 kelas asoleh body BACI mempunyai tugas di terasi digital dari Bapak bersemua atas adi adi menempelnya serpunyikan hai 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 baik disini saya akan menyampaikan sedikit literasi digital di lingkungan sekolah multasil yang dilansir oleh WRL Sosial pada tahun 2017 terjadat ada sebanyak 132 juta pengguna internet di Indonesia hampir sebagian besar penduduk Indonesia telah menjadikan internet sebagai bagian dari kehidupan baik sekali ya pastinya untuk sekarang ini bertambah lagi 12 juta bisa bertambah lebih banyak, salah satu tantangan yang memunculkan kekhawatiran adalah jumlah generasi muda yang mengakses internet sangat besar ya, itu lebih kurang 70 juta orang dari jumlah sekian banyak tersebut tidak menutup kemungkinan di dalamnya adalah siswa sekolah belum mengetahui mana yang baik dan mana yang para pelajar sekolah tersebut menghabiskan waktu untuk beri internet baik melalui telepon genggam, computer personal atau laptop dalam durasi 5 jam sehari itu pun jika kita lihat saat ini anak-anak remaja hampir sehari atau semalaman mereka menggunakan internet terkadang tidak lupa waktu dan bahkan untuk makan mereka terkadang lupa diri para pelajar sekolah tersebut menghabiskan waktu untuk penentai baik fakta menunjukkan bahwa data akses anak-anak terhadap konten konten berbau pornografi sangat tinggi belum lagi berlaku menggunakan internet yang tidak sehat hal-hal semacam ini tentunya dapat menimbulkan kerusakan di kalangan remaja dan pengguna yang harus segera ditanggulangi agar generasi bangsa tidak mudah dirusak dan kedepannya memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab guna melanjutkan dan mengisi serta membangun kemerdekaan yang telah dicita-citakan para pendiri bangsa dalam konteks pendidikan untuk menikapi begitu maraknya kemampatan perangkat digital pada ranah pendidikan kemendikbud telah mengemasnya dalam kebijakan implementasi gerakan literasi digital atau disingkat GLS GLS kaitan GLS terdapat 6 kemampuan literasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa yaitu yang pertama literasi baca tulis nah literasi baca tulis ini harus memang harus wajib ya di sekolah di setiap sekolah semua mewajibkan harus bisa membaca dan berulis dengan baik benar literasi numerasi dan selanjutnya literasi sain literasi digital literasi finansial dan yang kenal serta literasi budaya dan keluarga negara nah selain di lingkungan sekolah itu benteng yang utama itu adalah di lingkungan keluarga dimana kedua sisi ini di sekolah baik di keluarga itu harus harus digalarkan supaya lebih efektif ya dalam penerapan literasi penggunaan literasi digital secara baik dan benar literasi digital merupakan istilah yang merujuk pada seperangkat kemampuan dan keperampilan individu dalam membaca menulis berbicara menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari literasi digital merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa penerapan kejagaan tersebut harus didorong sebagai respon atau masukan kehidupan pada era revolusi industri memang sudah datang zamannya saat ini jadi perdagangan global bebas pedagang masuknya memang sudah jadi apa saja yang dari luar negeri secara cepat masuk Indonesia memang sudah perdagangan bebas dan harus disikapi dengan baik jika tidak ketika kita mengakses internet itu bermacam-macam produk yang ditawarkan dan harus disikapi dengan baik terus kita pilih mana yang layak dikonsumsi dan mana yang tidak layak untuk dijadikan bahan untuk bacaan tujuan implementasi kompetensi literasi digital adalah mengedukasi warga sekolah terutama mahasiswa dalam memanfaatkan perangkat digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan guna menemukan menggunakan mengevaluasi melolah dan membuat informasi secara bijak dan kreatif selain daripada itu literasi digital berjuang agar setiap pengguna dapat menggunakan media secara bijak dan aktif yang bertanggung jawab dan yang paling penting mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi hukum yang berlaku agar di kemudian hari tidak lagi bertindak dan berperilaku di mesos secara liar barbar dan tidak berpengjawab atas apa kesalahan yang telah dia lakukan selainnya dia menimbulkan dan terkira makanya harus ada hukuman jika ia melanggar undang-undang ITE baik tadi sekilas penyampaian dari saya mengenai literasi gerakan literasi digital di sekolah singkat DLS itu harus memang para pendidik harus lebih menggiatkan lagi bagaimana menggunakan digital secara baik dan tepat lebih kreatif untuk memanfaatkannya supaya ke depannya lebih lebih bisa menggunakan literasi digital tepat sasaran yang misalnya bagaimana menggunakan literasi digital secara baik dan benar dengan cara bagaimana kita mendidik para siswa supaya tidak ikut-ikutan mengakses konten-konten yang berbau pornografi apalagi di usia sekolah itu belum waktunya dia mengkonsumsi hal-hal tersebut karena dia masih pada masa belajar dan di usia anak-anak yang belajar ini sangat mudah sekali rasa keinginan tahuan dia lebih besar sehingga dia mencari dan mencari berselayat di internet itu harus kita cegah dan beri pengarahan terhadap siswa di sekolah supaya ada batas-batas waktu tertentu untuk menggunakan internet jika tidak bermanfaat janganlah menggunakan internet terlalu lama lagi menggunakan game terlalu lama itu juga dapat menyita waktu pemborosan pikiran kita dan sebagainya waktu banyak terbuang sehingga pikiran kita tidak akan mudah berkembang untuk mencari ilmu kalau hanya game saya rasa semua orang bisa pencet-pencet itu kan kurang mendidik jadi ilmu-ilmu yang harusnya dikali secara mendalam diterusuri melalui situs-situs itu mereka habis waktunya di waktu main game jadilah waktu terbuang sia-sia dan tidak efektif di masa mudahnya baik saya rasa cukup saja sampai disitu penyampaian dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para semua yang menyaksikan dan saya ajakkan terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih